Sat narkoba dari Poresta Karawang, Jawa Barat berhasil meringkus dua orang pelaku bandar narkoba. Dari hasil penggerbekan, akhirnya polisi berhasil mengamankan bro. 6 kilogram daun ganja kering yang udah siap edar. Coba tuh, lo bayangin tuh. Kalau sempet tuh beredar, ganja udah berapa ribu tuh anak bangsa yang lo rusak bro. Lo gak mikir apa, efeknya masa depan untuk generasi bangsa. Jangan kasih ruang bagi para pelaku tindak kejahatan narkoba. Masih ada transaksi narkoba di wilayah Kerawang, Jawa Barat. Menjadi atensi Kapolres Kerawang AKBP Wernanto Hadi Cak Solong, meminta satuan narkoba untuk mengungkap kasus. Kasat narkoba Polres Kerawang AKP Arief Zainal Abidin mengumpulkan anggota untuk lakukan pemantauan lapangan dan penangkapan bandar narkoba. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita akan evaluasi hasil kinerja kita selama satu minggu kebelakang. Saya berharap rekan-rekan sekalian lebih optimal dalam pendekatan kepada polisi RW. Karena sampai saat ini, banyak informasi dari polisi RW akan mendukung tugas kinerja kita. Saya berharap rekan-rekan tetap mengutamakan keselamatan dalam keselamatan tugas. Sehingga pada penasaran pengungkapan pada minggu ini, kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lasarkan tugas sesuai dengan tugas kita masing-masing. Jangan lupa, kita semangat dan utamakan keselamatan. Setelah membagi tugas dan wilayah tim bergerak menuju tempat target, biasa bertransaksi. Dalam perjalanan, Kasat mendapat informasi dari polisi RWD Erang Jati Sari bahwa target akan bertransaksi. Selamat siang. Oh iya, iya, gimana? Gimana pak kok? Nanti kita ketemu di seberang itu aja. Seberang Polsek, yang rada jauh dari Polsek lah. Seberangnya, tapi seberangnya ya. Nanti kalau dekat TKP saya terbuka banget. Terima kasih Bapak, Polisi RWD. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau buang waktu. Tim dengan cepat menuju titik lokasi. Kita menuju ke arah Jati Sari. Jati Sari berbatasan dengan wilayah Suka. Kebetulan tadi kita mendapatkan informasi yang bagus Terus dari Polisi RWD setempat. Adanya orang yang menceritakan disuruhi sebagai bandar. Kita belum bisa memastikan itu. Apakah petikan yang diselesaikan belum bisa memastikan. Karena nanti Polisi RWD-nya akan memberikan informasi langsung secara efektif. Kita akan begitu aja. Nanti tanggal lokasi kita harus bikin setelah jauh. Terima kasih. Tidak ada. Tidak ada. Ini apa ini? Hasil penggeledahan, polisi menemukan paket ganja yang disimulikan dalam bak sampah. Dalam penggeledahan ini, polisi meminta ketua RT untuk menjadi saksi di lapangan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mencinta barang bukti berupa narkoba jenis ganja. Pada polisi, pelaku mengakutlah beroperasi selama tiga bulan di wilayah Karawang. Modus yang dipakai pelaku untuk transaksi dengan cara pembeli mentransfer sejumlah uang. Setelah itu, pelaku memberikan maps tempat narkoba ditempelkan pada suatu tempat. Sejumlah barang bukti ganja seberat 6 kg, timbangan digital, serta satu bilan pisau diamankan polisi. Berdasarkan dari laporan informasi dari polisi RW itu, segera kami tim Sanggabuana melakukan suatu tindakan penelidikan di tempat lokasi di mana keterkanti merata. Segera kami melakukan tindakan. Yang pertama, kita didampingi bersama dengan polisi RW dan ketua etis tempat, kita melakukan mengerpekan. Setelah mengerpekan, ternyata di lokasi tersebut kita mendapatkan barang bukti sejumlah kurang lebih sekitar 6 kg, yaitu ganja. Dari keterangan kedua tersangka yang kita dapatkan di TKP, mereka sekali turun adalah barang sekitar 80-10 kg. Atas perbuatannya, pelaku dijerat undang-undang narkoba dengan ancaman minimal 12 tahun. Dijamin gak bakalan ngantuk deh bro, kalau lu terus pantengin tayangan Jatan Ras. Karena abis ini nih, bakalan ada nih penangkapan terhadap komplotan begal oleh tim gabungan dari Resmoporestabes Medan dan tim Opnal dari Polsek Sunggal. Sesaat lagi hanya di Jatan.